Ya, mudah-mudahan dia nyaman, dia mendapat hidayah, dia mendapat, oh sini mungkin Tuhan saya. Insya Allah, ini saya lihat dia mendekati uas, dia komunikasi terus dengan uas, mungkin dalam pencarian Tuhan ya. Aku juga happy banget. Aku pikir gini, kita tahu lah semua Daniela selama ini dia punya forecast yang Tuhan-Tuhan-Tuhan, yang menuju Tuhan-Tuhan. Aku melihat ini mungkin Daniel ini lagi mencari Tuhannya, selama ini dia sudah dapat apa yang dia mau. Dia sudah tenar, kerjaan dia gampang, dia entertain, dan dia sekarang lagi mencari tenang dirinya. Mungkin kemarin-kemarin dia itu kerja dari pagi sampai malam, kerja pagi sampai malam, mungkin tidak ada waktu. Mungkin untuk berdoa aja dia juga tidak ada waktu. Keluarga dia pun mungkin, saya rasa waktu itu tidak ada waktu buat dia. Jadi di saat dia sudah mencapai klimaks, setiap orang mencapai klimaks dia akan mencari Tuhannya. Karena dia pikir tujuan hidup saya apa, karena semua duniawi sudah dia dapat. Karena semakin kita kejar duniawi, semakin setan itu mendorong kita untuk duniawi. Begitu kita balik arah, ini seperti saudara Daniel, Masya Allah ini dia ada balik arah yang saya lihat. Sudah sampai titik jenuh, sampai titiknya dia akan melihat, saya ini sebenarnya si Tuhan, saya ini siapa? Itu dia dalam mencari Tuhan, saya lihat. Jadi dia mencari sini, mencari sana nanti, mudah-mudahan dia nyaman, dia mendapat hidayah, dia mendapat, oh sini mungkin Tuhan saya. Insya Allah ini saya lihat dia mendekati uas, dia komunikasi terus dengan uas, mungkin dalam pencarian Tuhannya. Mudah-mudahan ketemu ya Daniel ya, Insya Allah ketemu di sini, kita bertemu, kita menjadi bersaudara. Saudara, saudara seiman, saudara semuslim, ya berharap, saya sendiri berharap banget. Mudah-mudahan Insya Allah jalannya dibukakan nama Allah, hidayah segera diturunkan nama Allah. Karena di saat kita sudah, ibarat kita mengejar dunia itu, kita mengejar dunia ibarat kita mengejar bayangan. Semakin kita kejar dunia, semakin kita kejar bayangan itu, dia akan berlari. Tidak akan dapat kita capai, tapi kita balik arah, kita putar balik, kita putar balik, kita kejar akhirat, itu dunia akan mengikuti kita. Kita kejar, kita balik arah bayangan akan ikuti kita. Sama dengan kita balik arah mengejar Allah, mengejar Tuhan, itu dunia akan mengikuti kita. Salut gue buat Daniel, Masya Allah. Tadinya aku melihat gini, Daniel ini sudah hampir dalam beberapa bulan ini suka aku perhatiin podcastnya. Dia setiap bicara sama Ustadz, terakhirnya aku lihat sama Uwaz. Sama Uwaz ini dia, pertama dia nanya-nanya dulu, kenapa sih Islam begini-begini, kenapa sih gak ucapin Selamat Natal, kenapa sih gitu-gitu. Dan Uwaz menerangkan dengan secara gamblang, Uwaz menerangkan dengan versinya kepintaran Uwaz. Dan itu Daniel suka, uh, suka gitu dengan, kalau diterangin Uwaz langsung, uh, gitu, meneresap banget di hatinya. Itu yang menurut saya, karena dia memasukkan banget ke hatinya, itu yang membuat klik di hatinya. Klik, inilah dia Tuhan yang kau cari, mungkin, menurut saya begitu. Jadi setiap dia ngomong sama Uwaz itu saya lihat seperti abang dan adik, atau seperti ayah dan anak. Nah, Uwaz begitu menerangkan segalanya, begitu dia sama Uwaz sama, berapa kali aku lihat datangin Uwaz ya, ke Pekanbaru juga ke Uwaz. Aku salut banget, karena aku lihat percakapan mereka ini, sudah percakapan aku lihat udah dari hati ke hati. Udah seperti curhat. Daniel ini seperti curhat, seperti apa yang dia, yang apa yang dia penasarin selama ini, itu yang dia tanya. Apa yang dia cari selama ini, itu yang dia tanya. Dan dia dapat jawaban-jawaban itu dari Uwaz. Itu yang bikin mudah-mudahan bikin dia puas, gitu. Ya, mudah-mudahan kita doain aja sama-sama ya, saudara-saudara, sesama muslimku. Kita doain semoga seorang Daniel Mananta ini bisa menemukan Tuhannya dalam pencariannya. Insya Allah, Masya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.